SSV-33 Ural, kapal Uni Soviet penangkal perang luar angkasa Hai sahabat Airspace Review Uni Soviet atau kini dilanjutkan oleh Federasi Rusia memiliki beragam alutsista yang sangat banyak dan unik Salah satunya adalah kapal perang SSV-33 Ural atau dalam bahasa Rusia berkode CCB-33 Kapal ini dalam nomenklatur NATO mendapat julukan Kapusta Berawal dari proyek 1941 Titan yang diluncurkan tahun 1983 kapal perang Ural dirancang sebagai salah satu kapal yang memiliki tugas cukup beragam dan berbeda Ural memiliki kemampuan sebagai kapal pusat komando atau command center dengan kemampuan komunikasi jarak jauh penangkal perang luar angkasa peperangan elektronik dan pemburu rudal Sedikit berbeda Ural tidak didesain untuk menghancurkan rudal dengan trayektori terbang di atas atmosfer Ural hanya mendeteksi dan melacak rudal balistik Selain itu, salah satu tugas Ural yang sangat unik adalah sebagai kapal pelacak objek luar angkasa Uni Soviet sejak dulu memiliki ketertarikan terhadap penguasaan luar angkasa Tidak heran apabila negeri beruang merah ini memiliki banyak satelit mulai dari satelit penelitian, satelit komunikasi, hingga satelit militer Namun demikian, Uni Soviet memiliki keterbatasan dalam melacak pergerakan satelitnya Apalagi pada zaman itu satelit sulit dikontrol jika sudah melewati batas lengkung bumi Sedangkan satelit terus bergerak sehingga dibutuhkan pangkalan yang dapat mengatasi permasalahan lengkung bumi Maka dari itu, kemudian diputuskan untuk membuat kapal yang dapat bergerak bebas di perairan internasional untuk melacak dan mengontrol pergerakan satelit Karena mengemban tugas yang cukup banyak ditambah dengan peralatan pelacak satelit yang berukuran besar Ural membutuhkan tenaga penggerak bertenaga besar namun efisien Dari kebutuhan itu, dipilihlah reaktor nuklir untuk menghela kapal ini Walau tergolong sebagai kapal perang, Ural sesungguhnya tidak didesain untuk bertempur Kapal dengan basis lambung penjelajah, Kirob kelas dengan berkecepatan 22 knot ini Hanya dilengkapi persenjataan berupa 4 senapan mesin kaliber 12,7mm 2 naval gun AK-176 kaliber 76mm 4 cannon putar 6 laras AK-630 CIWS kaliber 30mm dan 4 set peluncur quadruple rudal panggul 9K38 Igla alias SA-18 Grouse Sayang, masa dinas Ural tidak terlalu lama bila dihitung dari rata-rata operasional kapal perang Kapal yang dibangun oleh Baltic Yard di Leningrad tahun 1981 dan mulai berdinas pada 1989 ini dipensiunkan pada tahun 2002 atau hanya berdinas selama 13 tahun saja Tahun 2017 muncul berita Kapal ini sudah lenyap karena diskrap alias dibongkar atau dipotong-potong dari wujud utuhnya menjadi keping-keping logam Demikian pembahasan singkat SSV33 Ural Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya Salam Airspace Review Intro